Dalam nama Tuhan Yesus memimpin ibadah pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini berjudul adalah Seperti Kami Juga Mengampuni. Judul ibadah pada sahabat pagi hari ini adalah Seperti Kami Juga Mengampuni. Ketika kita mendengar judul tersebut, Seperti Kami Juga Mengampuni, apa yang mungkin terlintas di dalam pikiran kita? Ya, kita pastinya mengingat bahwa itu adalah kutipan dari doa Bapak kami. Kita akan sama-sama lihat dalam Kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami. Doa Bapak kami adalah doa yang saya kira paling sering dipanjatkan. Sewaktu saya bersekolah, Mulai dari saya SD, SMP, di Kristen Kanaan, Setiap pagi kita memanjatkan doa Bapak kami. Dalam ibadah doa pagi setiap hari, Dalam persekutuan-persekutuan gereja, Dalam kelas-kelas sahabat, Selalu dipanjatkan doa Bapak kami. Dan spesialnya lagi, Doa Bapak kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan karena diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Maka pastilah doa ini 100% baik, Dan doa ini juga 100% adalah benar. Mengapa bisa demikian? Karena ternyata ada hal-hal yang salah, Yang dilakukan oleh seseorang ketika berdoa. Hal ini tercatat dalam Matius pasal yang ke-6, Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau saudara-saudari baca, Matius pasal yang ke-6, Ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, Seperti apakah yang salah? Kalau kita lihat di ayat yang ke-5, Itu adalah seperti orang munafik. Kemudian di ayat yang ke-6, Ada orang yang berdoa supaya untuk dilihat orang. Kemudian di ayat yang ke-7, Yaitu doa yang bertele-tele. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan Yesus katakan, Janganlah kamu seperti mereka. Jangan kamu seperti mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami ini, Kepada murid-muridnya pada saat itu, Dan juga kepada kita pada saat ini. Dan kalau kita lihat dan kita perhatikan, Doa Bapak kami ini terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian pertama, Mengungkapkan pengakuan kita, Akan kemuliaan Allah. Namun bagian pertama ini, Tidak akan kita bahas pada pagi hari ini. Bagian kedua, Mulai dari ayat yang ke-11, Sampai dengan ayat yang ke-13, Bagian ini menujuk pada kebutuhan kita manusia, Yaitu tentang makanan, Tentang pengampunan dosa, Dan tentang dilepaskan daripada yang jahat. Dan pada bagian terakhir, Merupakan bagian penutup. Terkait dengan bagian yang kedua, Yaitu kebutuhan kita manusia, Sesungguhnya hanya tiga poin saja, Hanya tiga poin saja, Yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, Untuk kita doakan, Untuk kita mohonkan kepadanya, Yaitu, Makanan. Makanan ini adalah, Kebutuhan dasar manusia. Dan yang Tuhan ajarkan, Untuk kita minta adalah, Hanya secukupnya saja. Yang kita minta, Hanya secukupnya. Tidak kurang, Tidak berlebih, Tidak berlimpah, Tetapi secukupnya. Dan kemudian, Ampunilah kami, Akan kesalahan kami. Seperti, Kami juga, Mengampuni orang yang bersalah, Kepada kami. Inilah yang akan kita bahas, Pada pagi hari ini. Kata, Ampunilah kami, Akan kesalahan kami. Itu, Mengandung arti, Bahwa kita, Adalah orang yang bersalah. Mengandung arti, Bahwa kita mengakui, Bahwa diri kita, Berdosa. Dan kita, Memohon, Meminta ampun, Agar diampuni, Oleh Bapak kita. Namun ternyata, Perkataan itu, Tidak hanya berhenti, Sampai di situ saja. Tidak hanya memohon, Atau meminta, Pengampunan. Tetapi, Ada kelanjutannya, Yaitu, Suatu pernyataan, Atau suatu statement. Jadi, Lengkapnya adalah, Ampunilah kami, Akan kesalahan kami. Seperti, Kami juga, Mengampuni orang, Yang bersalah, Kepada kami. Jadi, Ada suatu pernyataan, Ada suatu statement, Di belakangnya. Dan kalau kita baca lagi, Di ayat yang ke-14, Sampai dengan ayat yang ke-15, Di situ dicatatkan, Karena jikalau kamu, Mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga, Akan mengampuni kamu juga. Tetapi, Jikalau kamu, Tidak mengampuni orang, Bapamu juga, Tidak akan mengampuni, Kesalahanmu. Di sini, Disebutkan ada perkataan, Jika, Maka. Jika ya, Maka iya. Jika tidak, Maka tidak juga. Jika maka, Bila disebutkan dalam, Dua sisi kondisi yang berkebalikan, Ini menunjukkan, Suatu kepastian. Menunjukkan suatu kepastian. Jadi, Ketika kita, Memanjatkan doa Bapak kami, Dan mengucapkan perkataan itu, Sesungguhnya, Itu adalah pernyataan, Dan statement kita, Kepada Bapak kita, Yang ada di surga. Kita coba akan, Lihat satu bagian lagi. Kita coba lihat, Dalam lukas pasal yang ke-11. Kita lihat lukas pasal yang ke-11, Ayat yang ke-4. Ini lebih jelas, Ini lebih jelas. Saya akan bacakan, Lukas pasal yang ke-11, Ayat yang ke-4. Dan ampunilah kami, Akan dosa kami, Sebab, Kami pun mengampuni, Setiap orang yang bersalah, Kepada kami. Sebab, Kami pun mengampuni, Setiap orang, Yang bersalah, Kepada kami. Nah sampai disini, Mari coba kita, Renungkan bersama. Mengapa ya, Tuhan Yesus, Sampai harus, Memasukkan syarat, Bagi pengampunan dosa ini, Di dalam doa Bapak kami. Mengapa tidak hanya, Bagian depannya saja, Ampunilah kami, Akan kesalahan kami saja, Titik sampai disitu. Atau, Mengapa tidak, Ampunilah kami ya Tuhan, Agar kami nanti, Juga bisa mengampuni, Orang lain. Bagi sebagian orang, Bagian dari, Doa Bapak kami ini, Merupakan bagian, Yang tersulit, Untuk, Diucapkan, Saat berdoa, Bapak kami. Betul tidak? Mungkin kita bisa, Merenungkan, Dan mungkin kita juga bisa, Merasakan. Bagian ini, Sulit. Seperti, Kami juga mengampuni, Orang yang bersalah kepada kami, Ini berbicara, Tentang pengampunan. Saya jadi teringat, Dengan suatu perumpamaan, Kita akan sama-sama lihat, Dalam, Matius Pasal yang ke-18. Kita akan coba lihat, Satu perumpamaan, Matius Pasal 18. Matius Pasal 18, Ayat yang ke-21. Judul perikopnya adalah, Perumpamaan tentang pengampunan. Di sini, Petrus, Datang, Dan kemudian bertanya, Kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Sampai berapa kali, Aku harus mengampuni saudaraku, Jika ia berbuat dosa, Terhadap aku. Sampai tujuh kali. Petrus bertanya, Sampai berapa kali Tuhan, Saya harus mengampuni saudara saya. Sampai tujuh kali kah. Mengapa Petrus bertanya, Hal yang demikian. Apakah mungkin, Ada saudaranya, Yang berdosa, Atau bersalah, Kepada Petrus. Dan sudah, Rasul Petrus, Ampuni, Sebanyak tujuh kali. Nah, Kalau ke-8 kali, Tidak ada lagi, Maaf bagimu. Cukup sudah. Menurut kita, Mengampuni orang yang sama, Sebanyak tujuh kali, Kira-kira banyak gak? Seringkali, Kita juga mendengar orang berkata, Kali ini, Kamu saya ampuni. Lain kali, Awas ya. Lain kali, Jangannya. Kalau seperti itu, Itu berapa kali? Mungkin baru dua kali, Mungkin baru tiga kali. Tapi yang ditanyakan, Oleh Rasul Petrus ini, Tujuh kali. Tujuh kali kah? Tapi kemudian, Kalau kita lanjut baca, Apa jawaban dari, Tuhan Yesus? Kita coba lihat, Di ayat yang ke-22. Tetapi Yesus, Berkata kepadanya, Bukan, Aku berkata kepadamu, Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh, Tujuh kali tujuh kali. Tujuh puluh, Tujuh kali tujuh. Kita belum akan bahas, Tujuh puluh kali tujuh. Karena Tuhan Yesus, Kemudian melanjutkan lagi, Dalam perumpamaan. Supaya Rasul Petrus, Menjadi lebih jelas. Kita akan coba lihat, Memahami perumpamaan, Pengampunan ini. Kalau kita baca, Di ayat yang ke-24. Ini ada seseorang, Yang berhutang, Dalam jumlah, Yang sangat banyak. Dicatatkan, Sepuluh ribu talenta. Orang ini, Berhutang kepada seorang raja. Sepuluh ribu talenta. Ayat 25. Tetapi orang itu, Tidak mampu, Melunaskan hutangnya. Dia tidak mampu, Untuk membayar. Dan kemudian raja, Memerintahkan, Supaya ia, Dijual, Beserta anak, Istrinya, Dan segala miliknya. Namun kemudian, Di ayat yang ke-26. Sujudlah hamba itu, Menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, Segala hutangku, Akanku lunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah, Hati raja itu, Oleh belas kasihan, Akan hamba itu, Sehingga ia, Membebaskannya, Dan menghapuskan, Hutangnya. Di ayat yang ke-26, Dan di ayat yang ke-27, Ini adalah, Ada suatu, Aksi dan reaksi, Dimana hamba itu, Sujud, Memohon, Kepada sang raja, Dan kemudian, Sang raja itu, Hatinya, Tergerak. Tergeraklah hati, Sang raja itu, Oleh belas kasihan. Sehingga akhirnya, Orang itu, Dibebaskan. Orang itu, Dihapuskan hutangnya. Padahal, Orang tersebut, Dia hanya meminta, Sabar. Tolong, Ditunda. Tapi ternyata, Sang raja ini, Karena tergerak, Oleh hatinya itu. Tidak ditunda, Jatuh tempo atas hutangnya. Tetapi dibebaskan, Dan dihapuskan. Sungguh, Suatu tindakan, Yang luar biasa, Yang dapat dilakukan oleh seseorang, Karena hatinya tergerak. Apakah kita pernah mengalami hal yang demikian? Apakah kita pernah mengalami hal yang demikian? Karena satu dan lain hal, Kita akhirnya berhutang. Tadinya kita pikir, Kita mampu untuk membayar. Tadinya kita pikir, Kita mampu untuk melunasinya. Tapi ternyata, Perhitungan kita meleset. Ternyata muncul kondisi, Yang tidak kita pikirkan. Muncul kondisi yang tidak kita harapkan, Terjadi di dalam kehidupan kita. Hingga akhirnya kita terlilit. Kita ditagih-tagih. Kita dikejar-kejar. Dan kita benar-benar bingung. Kita benar-benar pusing. Dan akhirnya kita menyerah. Karena memang tidak mampu lagi untuk membayar. Meskipun kita menjual seluruh harta benda, Yang masih kita miliki saat ini. Pernahkah kita mengalami hal yang demikian? Bagaimana rasanya? Dan kemudian ketika kita di tengah-tengah masalah yang besar seperti demikian tersebut. Kemudian kita mengalami apa yang dikatakan dalam perumpamaan tadi. Semua hutang kita dilunaskan. Semua hutang kita tidak dihitung lagi. Rasanya bagaimana? Oh, pastinya terima kasih. Pastinya kita akan lega. Pastinya kita akan suka cita. Pastinya kita akan, Mungkin kita akan bernyanyi. Mungkin kita akan bersiul-siul. Allah itu baik. Sungguh baik bagi kita. Namun kemudian kalau kita lanjut di ayat yang ke-28. Ketika hamba itu keluar, Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu. Katanya, Bayar hutangmu. Sedang suka cita begitu? Sedang bernyanyi-nyanyi dalam hatinya? Allah itu baik? Sungguh baik bagi kita? Ketemu dengan kawannya. Dan melakukan hal seperti demikian. Ditangkap, dicekik, bayar ya. Bayar. Meskipun kawannya sudah sujud. Meskipun kawannya sudah memohon. Sabar, sabar. Nanti. Tapi tak digubris. Padahal kalau dibandingkan antara hutang dia kepada raja. Dan hutang daripada kawannya itu kepada dia. Itu ada orang yang berhitung. Sepuluh ribu talenta itu kira-kira 4,8 triliun rupiah. Hutangnya 4,8 triliun. Dilunaskan. Begitu saja. Tapi kawannya ini. Berhutang seratus dinar. Itu diperkirakan sepuluh juta. Tapi kawannya itu dimasukkan ke dalam penjara. Sampai lunas. Kalau kita pikir. Sudah tidak mampu. Terus dimasukkan penjara. Dan akan dilepaskan kalau sudah lunas. Apabila lunas. Nanti akan dilepaskan. Gimana caranya? Mungkin lunas enggak? Orang itu kawannya di luar saja. Enggak bisa lunas. Apalagi di dalam penjara. Bagaimana kesan kita terhadap orang ini. Yang sudah dihapuskan hutangnya. Orang ini sungguh adalah orang yang sangat kejam. Orang ini adalah sungguh orang yang sangat sadis. Tidak ada kasih. Bahkan tidak berperih kemanusiaan. Mungkin semiskin-miskinnya orang tersebut. Hartanya juga lebih banyak daripada kawannya yang berhutang. Sepuluh juta itu. Kita coba baca dulu. Ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonkannya kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihi, mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Ghojo-Al-Ghojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kalau kita lihat apa perkataan Raja tadi. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Harusnya mudah bagi orang tersebut untuk ya kalau seandainya kawannya memohon untuk menunda seratus dinar itu. Harusnya mudah bagi dia. Karena hatinya sedang bersuka cita. Tapi ternyata kalau kita lihat dia enggak rela untuk menunda. Bahkan dia tidak rela juga untuk menghapuskan hutang daripada kawannya yang seratus dinar itu. Ayat 35 dikatakan Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mungkin ketika kita membaca perumpamaan tadi dan kita merenungkannya sepertinya perumpamaan itu tidak relevan. Sepertinya perumpamaan ini tidak ada kaitannya dengan doa Bapak kami yang tadi kita bahas. Di dalam perumpamaan ini ceritanya adalah diampuni dulu baru kemudian mengampuni orang lain. Betul enggak? Dia diampuni dulu kemudian dituntut untuk mengampuni orang lain. Tapi kalau doa Bapak kami itu ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. doa Bapak kami menuntut kita lebih dahulu mengampuni orang lain. Jadi berbeda. Mungkin kita bisa protes ya. Berbeda. Doa Bapak kami tidak bisa disandingkan dengan perumpamaan ini. Apakah benar? Mari sama-sama kita renungkan. Apakah benar Bapak kita yang di surga itu menuntut kita lebih dahulu mengampuni orang lain? Apakah benar Bapak kita di surga menuntut kita lebih dahulu mengampuni orang lain? Bukankah ketika seseorang telah dibaptis dosa-dosanya telah diampuni? Sesungguhnya ketika kita menjadi anak-anaknya dan dia Allah itu adalah Bapak kita sesungguhnya kita sudah menerima penghapusan hutang dosa yang luar begitu besar banyaknya. Sudah dilakukan itu oleh Bapak kita. Sudah dilakukan semua itu. Kita coba lihat 2 Petrus pasal yang ke-1 kita coba lihat 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Di sini dikatakan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saudara-saudara sekalian ingat bahwa sesungguhnya dosa-dosa kita yang banyak itu sudah lebih dahulu dihapuskan. Bahkan sebelum kita memintanya Tuhan Yesus kita sudah mati di atas kait salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya kita seluruh umat manusia. Jadi dalam perumpamaan dalam mati pasal yang ke-18 sesungguhnya kita adalah orang yang hutangnya telah dihapuskan oleh Raja itu. Sesungguhnya kita adalah orang itu. Dosa dan kesalahan kita yang sangat banyak itu telah lebih dahulu dihapuskan oleh Bapak kita. Tapi apakah ketika ada kawan kita ketika ada saudara kita yang berbuat salah atau mungkin berbuat dosa kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah akan terus kita tagih? Apakah akan terus kita tuntut? Lalu kita jebloskan kawan kita atau saudara kita itu ke dalam penjara? Apakah kita memilih untuk menjadi orang yang sadis orang yang kejam itu? Atau apakah kita akan melakukan apa yang diminta oleh Sang Raja tersebut? Kita ampuni kita kasihi kawan atau saudara kita itu. Kita relakan kita ampuni pilihan itu ada di tangan kita saudara saudari pilihan itu ada di tangan kita saudara saudari mari coba kita ingat dan kita renungkan baik-baik pilihan itu ada di tangan kita saya yakin dan percaya kita semua yang mendengar firman ini pada pagi hari ini akan mengambil pilihan saya akan mengampuni kawan saya saya akan mengampuni saudara saya 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 tidak akan menuntut dia saya tidak akan mengejar ngejar dia dan saya tidak akan menjebloskan dia ke dalam penjara namun mungkin setelah itu kita akan bertanya pertanyaan sama yang mirip seperti Rasul Petrus tanyakan kepada Tuhan Yesus oke Tuhan saya berkomitmen bahwa saya akan mengampuni kawan dan saudara saya itu kemudian kita bertanya kepada Tuhan sampai berapa kali Tuhan saya harus mengampuni kawan atau saudara saya itu tujuh kalikah jawab Tuhan Yesus bukan tapi tujuh puluh kali tujuh mungkin ketika kita mendengar kata tujuh puluh kali tujuh tadinya yang kita sudah berkomitmen ingin mengampuni kawan atau saudara kita itu kita jadi lemes susah sekali ya Tuhan satu kali aja susah ini tujuh puluh kali tujuh lagi tujuhnya ada tujuh kali mungkin kita berpikir nanti dia malah keenakan nanti dia malah ngelunjak nanti dia malah nginjak kepala saya Tuhan kita harus beri dia pelajaran jangan biarkan dia berbuat salah terus kepada saya jangan biarkan dia berbuat dosa terus kepada saya kok Tuhan kasih kita hal yang susah banget sih mustahil Tuhan mungkin hal itu bisa terlintas dalam pikiran kita tapi pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali apa maksudnya itu apakah Tuhan Yesus kalau ngomong itu ngasal apakah Tuhan Yesus kalau ngomong itu sorry mungkin beberapa orang berkata asal jeblak aja asal ingat saja ingat Tuhan Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri jadi setiap apa yang diperkatakannya pastilah mengandung suatu arti pastilah mengandung suatu kebenaran dan pastilah juga mengandung suatu janji jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal yang tadi 70 kali 7 kali apakah perkataan itu hanya bercanda ketika kita membaca Matis pasal yang ke-6 kita coba lihat-lihat Matis pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu apakah ini bercanda pastinya bukan kita harus bisa mengamini perkataan daripada Tuhan Yesus ini apa yang kita amini kalau kita mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga kita yakini kita amini perkataan ini kalau kita mengampuni kesalahan orang lain lalu kemudian kesalahan kita akan diampuni oleh Bapak kita kita aminin oh oh kalau yang yang 14 saya amini tapi kalau yang 15 oh yang 15 kayaknya enggak berbeda yang 15 bagaimana mungkin kita yang 14 nya kita mau tapi yang 15 nya enggak ingat perkataan ini jika maka dan disusun secara atas bawah menunjukkan suatu kepastian suatu kepastian jika iya ah dosa kesalahan kita diampuni tapi jika tidak hati-hati sesungguhnya kita karena dosa dan kesalahan kita kalau menurut perkataan di dalam ayat yang 15 Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita pastinya juga sering mendengar pertanyaan seperti ini apakah kita sudah siap apabila hari ini kita dipanggil Tuhan apakah kita sudah siap apabila hari ini kita dipanggil Tuhan kira-kira jawaban atas pertanyaan itu apa siap enggak kita hari ini dipanggil oleh Bapak kita siap enggak kalau siap puji Tuhan tapi kalau jawabannya adalah tidak siap atau jawabannya adalah tergantung ini sering pertanyaan tadi dijawab dengan tergantung nah ini akan menjadi masalah bagi kita tergantung kalau dipanggil Tuhan dan kemudian masuk surga saya siap tapi kalau dipanggil Tuhan dan ternyata masuk tanaka wah saya nanti dulu deh saya belum siap deh kloter saya ikut kloter berikutnya aja deh enggak siap dan kalau ditanya alasannya kenapa kamu masih belum siap apa jawaban kita apa jawaban orang itu saya masih banyak dosa saya masih banyak kesalahan mohon Tuhan kasih saya waktu lagi saya masih belum bisa mengampuni kawan atau saudara saya itu Tuhan ampuni saya Tuhan Yesus ampuni saya saya orang berdosa sesungguhnya ketika kita memanjatkan doa Bapak kami dan ketika kita membaca ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami sesungguhnya perkataan tersebut adalah suatu janji yang diberikan Bapak kita kepada kita bahwa dosa kita akan diampuni betul gak perkataan dari Tuhan Yesus seperti itu coba kita lihat ayat 12 ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami 14 karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain Bapakmu yang di syurga akan mengampuni kamu juga ini janji sesungguhnya ini adalah suatu jalan suatu cara yang diberikan oleh Bapak kita dan hal itu diberitahukan kepada kita apabila dosa kita atau kesalahan kita ingin diampuni oleh Bapak kita jadi sesungguhnya Bapak kita telah begitu mengasihi kita walaupun dosa dan kesalahan kita yang besar sudah diampuni ketika kita dibaptis namun karena kita masih hidup di dalam dunia ini pastinya kita tidak luput dari melakukan kesalahan dan dosa tidak luput walaupun kita walaupun kita sudah dibaptis di dalam perjalanan hidup kita tidak luput kita dari kesalahan dan tidak luput kita melakukan dosa dan Bapak kita sudah memberikan jalan keluar bagi kita agar dosa atau kesalahan kita diampuni oleh Bapak kita dengan terima kasih Terima kasih.